Oh iya mister Iya ini masih hidup Jika Ya sujud ya Posisinya sujud Dan lihat kalau dia masih hidup nih Lihat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Mister Ini kenapa mister kau berlenti disini ada apa Ya ini saya sebenarnya Kesini tuh ingin menunjukkan sesuatu kepada Mbak Isma Menunjukkan sesuatu mister Iya kalau Bukti yang nyata Anak duraka itu sekarang masih ada Mbak Isma ingat kisah maling kundang Oh iya ingat mister Nah ini baru saja terjadi Seorang anak yang duraka dia itu menendang ibunya Menendang ibunya Karena ibunya itu di kebun Dan dia minta uang Untuk dibelikan motor Katanya minta Kedua gitu padahal ibunya seorang petani Mbak Isma tau kan Motor H2 itu harganya seberapa Nah dia bawa kolok Ibunya gak mau dan dia ditendang Lalu Tiba-tiba dari kakinya Berubah menjadi tanah liat Dan mengeras terus dia Terus dia minta ampun ke ibunya Dan Akhirnya seluruh badannya itu berubah jadi tanah liat Dan saya lihat itu orangnya masih hidup Astaga Berarti ini baru saja terjadi gitu Baru saja terjadi tadi siang Oh baru saja siang Mr. Egg aja tau dari Intelijen Mr. Egg gitu Ada yang mengabari Makanya saya kesini Ini ingin mengajak Mbak Isma Dan memberi pelajaran Ya Mbak Isma kan masih punya orang tua Makanya harus dihormati orang tuanya Jangan disebalaikan gitu Kalau Mr. kan sudah gak ada orang tuanya Jadi lebih biasa gitu teman-teman Ini udah lumayan ya Ini dimana Mr. Egg? Itu di sana Berarti Ayo Mas Evi Tadi siang itu kejadiannya di sini Iya Astagfirullahaladzim Ini Mr. pinggir jalan Mr. Mas Evi Mas Evi Ini masih hidup Dan dia posisinya pun sujud Ini di tengah jalan teman-teman Oh iya Mr. Iya ini masih hidup Ya Jika Ya sujud ya Iya Posisinya sujud Dan lihat Kalau dia masih hidup nih Lihat Masih ada Getaran-getarannya Oh iya masih nafas Cuman dia kayak sulit bergerak gitu Sulit sekali untuk bergerak Nah makanya Itu masih ada gerakannya Kalau teman-teman lihat peliti dengan jelas Ini masih gerak tuh Itu masih gerak Iya Makanya saya Acak Mbak Isma untuk memberi pelajaran buat orang-orang ya Jika memang orang tua kalian gak mampu jangan dipaksakan ya Apalagi menendang orang tua Iya Itu dosanya sangat besar ya Seperti ini Nanti kalau kalian seperti ini Tahu si Bilaimintalik ya Ini akan amat sangat menyedihkan ya Meskipun dia sudah bersisit kepada orang tua Namun kebetulan yang saya lihat ya Kayaknya ada malaikat yang melihatnya Mungkin ini anak sudah terlalu kejam pada orang tua ya Iya atau mungkin sebelum itu dia juga sering bentak-bentak ibunya Tapi ini juga temenan sama orang yang Ya satu kota bukan satu desa Dia itu menyembeli ibunya sendiri Karena motor juga Ibunya di sebelah gitu mister Iya Masih satu teman gitu Mungkin karena Kebawah kali ya Seperti itu Makanya kita Kalau bisa dia sadarkan ya Sadar jika Memang Dia gak mau bertobat Maka kita gak akan pernah bisa merubahnya Iya Biarkan ini jadi tontonan ya Untuk generasi selanjutnya gitu Iya Sebenarnya sudah ada tontonan selanjutnya Seperti contoh kayak gini ya Maling kundang ya Iya itu Ini Ini beneran terjadi ya teman-temannya Iya Bukan cuma yang dimaling kundang Ini juga teman disini itu ada Beneran terjadi Hanya akibat Membantah orang tuanya aja ya mister Iya Iya Astagfirullahaladzim Nih Kita bantu gimana ini mister Ya Nanti kita coba Gundangan tenaga dalam ya Saya sama Bisma terus Minta izin kepada Allah SWT Untuk Mengembalikan dia Ya Karena Ini ya Dia ini Yang saya lihat sepertinya Masih ada usaha ya Ini masih hidup ya Kalau maling kundang kan Sudah mutlak gak bisa hidup Iya Sudah jadi patung gitu Batu Iya mungkin Waktu itu masih bisa diselamatkan Jika ada orang pintar gitu Iya Mengembalikannya gitu Tapi Kali ini berbeda Ya Ya Ini sudah Posisi bersujud kan Berarti dia itu Kayak ingin bertobat gitu Iya Iya kan Ini kayak saya juga dengar Kayak dia itu nangis Nanti mister Iya Kayaknya dia mau nangis gitu Astagfirullahaladzim Mengerikan sekali ya Iya Iya Tapi Ini memang sudah jalan Yang dia Peloreh 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 Ini kan sudah menunggu terlalu lama Kita Lakukan untuk Membukanya Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita Minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dia bisa segera dikembalikan gitu Ini menyedihkan sekali ini ya Astagfirullahaladzim Ini Ini Dia itu kayak Makin Nangisnya itu Makin kencang kita Dengan kini Iya Mungkin nanti Kayaknya Mas Yafi nanti jangan kaget ya Kayaknya Sebelum dia berubah dia Kayak agak sedikit bergetar nanti badannya Iya Oke Siapa Mas Yafi ya Ayo Mbak Isma Kita Minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan terijabah ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi Jika ini memang tujuanmu untuk memberikan pelajaran Maka Pelajaran ini Sudah cukup Lihat badannya bergetar teman-teman Iya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Mas Yafi kita bantu doa ya Mas Yafi ya Bismillahirrahmanirrahim Malam yaqullahu kufu'an ahad Bismillahirrahmanirrahim Kulhu'allahu ahad Allahu somad Amin Kufu'an ahad Bismillahirrahmanirrahim Allahu la'ilah Allahummafisamawati Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahummafisamawati Alhamdulillah 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 Mas Evi Ada buju gak Mas Evi Bujunya Mas Evi Astagfirullahaladzim Mas Dia mau nangis bisa? Iya Astagfirullahaladzim Mas Evi Mas Evi Mas Evi Mas Evi Mas Evi Iya Tidak - Lynch Menang unlimited Tidak Ayo Mas Que Ayo Ayo Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bismillahirrahmanirrahim Ayo Sini 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 Duduk Duduk Disini Inhouse Duduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi Astaghfirullah Baik Isma mungkin tenangin Baik Isma kan wanita biasanya bisa menenangin dia Mas Mas yang tenang ya Mas Udah Mas jangan sedih Mas Mungkin dia ketakutan Iya ketakutan apa yang dia lihat Iya 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 Baik Isma mungkin disini biasanya biar lebih biar tentang Mas 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 ibu pasti maafin mas kok iya mas iya ini pelajaran buat mas lain kali ya bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki ahlak iya iya saya tahu memang mas itu karena kesirian dengan teman-teman tapi ini memang gak baik ya mbak Isma ya iya kamu tahu kan sekarang asap Allah itu begitu nyata makanya kamu hindari teman-teman yang merebihkan kamu sendiri kamu itu harus berubah berubah ini jalan ya untung saja kita bekerja sama dengan kepala desa sini untuk menutup jalan ini gak ada boleh warga yang masuk ke sini kalau tidak gimana kamu bakal jadi tontonan bahkan mungkin banyak yang ini ya misalnya ngejar gitu ya istighfar ya ikuti astagfirullahaladzim iya lagi astagfirullahaladzim iya lagi iya bagus ini lebih baik mbak Isma bikin ini ya pingsan aja nanti biar kita mudah membawanya ke rumah bikin pisang aja biarin aja biarin biarin kepala biarin biarin dia tidur biarin biarin tidur aja astagfirullahaladzim anak yang kayak gak dididik ya kalian itu sebenarnya ya dari bayi hingga dewasa orang tua membiayai kalian itu sudah bermiliar miliar uang teman-teman lihat saja ya kalian dari kecil ya bayi sampai sampai umur usia satu tahun aja ya teman-teman ya kalian sudah menghabiskan berapa susu berapa makanan yang kalian habiskan ya jika kalian diuangkan ya satu bulan baby sister aja tanpa tanpa memberi makan udah tiga juta satu bulan teman-teman biaya baby sister ya satu bulan tiga juta ya coba kalau baby sister ngurusin kalian sampai segede gini usia dua puluh tahun coba ya dua belas dikali dua puluh berapa coba teman-teman dikali tiga juta itu untuk biaya merawat saja teman-teman ya belum lagi biaya makan jajan ya kalau minta sekolah pendidikan udah berapa miliaran bukan jangan jangan kalian anggap sepele pengorbanan orang tua teman-teman nah ini pemuda yang bisa memberi pelajaran kepada anak-anak yang nakal apalagi anak-anak yang masih sekolah yang nakal hati-hati saya bilang hati-hati azaballah itu begitu nyata sayangnya orang tua kalian karena ketika orang tua kalian sudah diada maka penyesalan yang sangat besar itu akan datang kalian orang tua kalian minta apa tapi kalian belum bisa memenuhinya nanti penyesalan itu akan datang kepada kalian meskipun itu hal sepele misalkan anak orang tua kalian ya meminta makanan yang kecil misalkan saya mau gumbur kacang hijau tapi ketika mau meninggal kalian awalnya memang gak ingat hanya sepele kacang hijau gampang nanti ketika orang tua kalian meninggal kalian akan menyesal coba saja waktu itu saya memberikan kacang hijau tentunya orang yang pernah ditinggalkan orang tua kalian akan tahu tapi yang belum ditinggalkan tentu saja gak akan merasakan tapi suatu saat kalian juga merasakan seperti itu makanya jagalah orang tua seperti kalian menjaga anak kalian sendiri nanti karena ketika orang tua menjaga anaknya itu dengan setulis hati bahkan mengorbankan nyawanya kayak orang yang di ladang di sawah atau di kebun mau hujan mau badai mereka tetap bekerja di situ gak takut demi untuk menghidupi kalian makanya kalian itu jangan sia-sia dengan orang tua dimiliki jangan sia-sia dengan orang tua surga kalian ada di telapak kaki memang gak semuanya gak semua orang tua itu benar banyak orang tua yang rusak tapi alangkah baiknya meskipun dia orang tua rusak kita memilihkan dia kita turuti sebisa kita dan semamu kita kalau orang tuanya kita sesat tapi ketika orang tuanya baiknya dan bagus maka kita diwajibkan untuk memuliakan dia sepenuh hati mas epi itu kamera ditinggal terus mas epi ikut angkat ini ya tegak saya tulis itu ini bawa ke mobil ayo kita kendo angkat kakinya takutnya takutnya nanti kayaknya melorot ayo masuk is selamat selamat menikmati